Langit berwarna tak sama, namun tetap indah dipandang mata. Nampak bersatu menghiasi langit di ujung mata, warna yang tak sama namun menjadi satu dipandang mata. Perbedaan justru terbentang indah di cakra wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR, salam kemanusiaan. Kawan-kawanku pelajar yang berada di seluruh Indonesia, Tidak ada yang lebih terkenal daripada jargon yang beredar di kalangan PMR Indonesia. Hidup relawan muda, hidup relawan muda generasi bangsa. Perkenalkan saya Nadim Kadirah, siswi dari anggota PMR MTS CPP Cipulus Waneyasa, Purwakarta. Di sini perkenankanlah saya untuk menyampaikan orasi yang berjudul Membangun karakter generasi bangsa dengan menjaga kerukunan bangsa. Berbicara akan hal kerukunan bangsa, menyedarkan cipta akan konsep Dineka Tunggal Ika dan prinsip kesamaan dalam prinsip PMR Indonesia. Di mana konsep Dineka Tunggal Ika yaitu mengakui keanekaragaman dan menginginkan adanya kesatuan. Lalu konsep dalam prinsip kesamaan PMR yaitu tak membeda-bedakan dalam memberikan gerakan bantuan tanpa melihat ras, agama, sosial, ataupun suku dan budaya. Kawan-kawanku, sudah seharusnya kita bisa menjadikan kiblat akan sebuah yang itu. Bapak, sudah jadi kewajiban kita sebagai generasi bangsa sadar akan kerukunan bangsa. Saling bahu-membahu, membantu satu sama lain, menumbuhkan karakter bangsa, akan cinta damai melalui kerukunan bangsa. Meskipun pada kenyataannya, aspek kerukunan bangsa secara tidak langsung mulai melemah. Beberapa di antaranya seperti kekerasan mengatasnamakan agama, ujaran kebencian, saling menghina ras atau puampok, saling menghujat sama anak bangsa, bahkan saling mengbuli satu sama lain antar pelajar. Dan masih banyak lagi krisis-krisis moral yang menghancurkan karakter generasi bangsa. Apa gunanya menjadi generasi bangsa yang luar biasa, namun masih ingin bahkan krisis moral masih meraja lelah? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah dimulai dari diri kita sendiri. Memulai menjadi generasi bangsa yang berkarakter, menjadi generasi bangsa yang berbudi luhur, generasi bangsa yang berwawasan luas, namun tetap menjunjung tinggi akan toleransi. Dan sudah saatnya, bahkan sudah seharusnya, kita sebagai generasi bangsa, dari hari ke hari, harus terus mengalami perubahan positif di dalam kehidupan. khususnya perubahan karakter dan moral yang lebih baik. Ada istilah, hasil tertinggi sebuah pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham akan perbedaan, dia akan paham akan kerukunan. Dari itu, kita sebagai generasi bangsa, kita BNF Indonesia, mari menjadi garda pertama menjaga kerukunan bangsa. Dimulai dengan mengurangi penderitaan orang lain, dengan mendahulukan keadaan yang paling membutuhkan. Tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, golongan, bahkan status sosial. Terima kasih, salam PMR, salam generasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!